What's up as well fans, balik warung gue Ruki Padilla Dan hari ini gue ingin curhat aja tentang Basket Indonesia Gak tau kenapa mood gue hari ini ingin curhat Tapi sebelum itu gue tau banyak banget yang nanyain gue tentang Wayne Bradford Gue gak akan membahas tentang itu Kita tunggu aja sampe ada statement resmi dari Prita Jaya tentang kondisi Wayne Gue tau banyak rumor ini, rumor itu Kita gak usah dengerin dulu sampe ada pernyataan resmi Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah doakan yang terbaik untuk Wayne Bradford dan keluarganya So Wayne, that's my guy Speedy recovery, all the best to you Hope to see you soon Tapi sekarang ngomongin curhat gue Kita ngomongin dari level SMA, SMP dulu mungkin ya sekarang ini SMA dan SMP ada DBL dan JRBL Menurut gue itu mungkin kompetisi terbaik yang ada Untuk anak-anak umur tersebut DBL animonya luar biasa Sangat prestis Sekolah ingin juara Allstarnya bisa dikirim ke Amerika Jadi it's the best competition gitu Tapi sayangnya DBL ini kan Sistemnya sistem gugur ya Jadi kalo sekali main langsung kalah Langsung gugur Jadi gue sebenernya lebih mengharapkan ada sebuah Apa ya kayak liga untuk high school Yang bisa berjalan mungkin saat Apa ya musim sekolah juga berjalan Kalo di Amerika kan Seasonnya mungkin mulai dari November sampe Februari lalu Maret udah play off Jadi gue sebenernya mengharapkan Seperti itu juga di Indonesia Tapi mungkin sulit direalisasikan Mungkin kalo gue bilang kalo bisa dikumpulin sekitar Top 15 atau 16 tim basket yang ada di Let's say kita mulai Jakarta dulu ya Mungkin bisa dilakukan ini di Jakarta dan Surabaya Dua kota besar Mungkin top 15nya itu dikumpulin Dijadikan seperti liga di high school Mungkin satu season main sekitar 16 game satu tim Jadi ada 15 game satu tim Mungkin setiap tim ketemu Lalu nanti ada play off nya Jadi ini kayak kita bisa Menikmati basket SMA cukup panjang Karena kalo sekarang ini gue tanya anak SMA Lo tanding kapan? Gue mau nonton dong? Wah belum tau nih kapan ada tanding lagi gitu kan Kasian juga mereka pasti ingin berkompetisi Saat masa sekolah kan sebenernya Ini the most fun time gitu Mereka bisa bareng temen-temennya juga Main basket gitu So Gue harap kalian bisa terrealisasi sih mungkin Gue gak tau berapa tahun lagi Tapi Gue bilang high school basketball Middle school basketball Itu sangat penting banget Untuk perkembangan basket itu Mulanya basket tuh disitu Kalo menurut gue Untuk mau develop fundamentalsnya pemain Mereka ada pengalaman bertanding Lebih banyak lebih bagus Seperti yang gue bilang Dimanapun gue diwawancara But Selain itu Kemarin ada yang bilang sama gue juga Kak Kalo di Indonesia bisa gak ya Pemain high school gitu Atau middle school Dia dibikin ranking gitu Kayak di Amerika kan ada kan Siapanya pemain nomor satunya Pemain nomor duanya Di kelas of Let's say 2019 2020 Kayaknya kalo di Indonesia Belum ada datanya Dan mungkin juga sulit Untuk menilainya ya Karena kompetisinya terlalu sedikit Dan juga kita Gue jujur gak tau Pemain terbaik Misalkan High school terbaik di Bandung I don't even know who Gue gak tau siapa Di Jogja Pemain high school terbaiknya siapa Gak tau juga gue Jadi Mungkin data-data itu Kurang bisa di-share juga Mungkin Karena Pertandingan high schoolnya Gak terlalu banyak gitu Jadi susah juga menilai Jadi susah juga menilai Dan memang belum siap juga Sistemnya Tapi It will be nice Kalo kita punya data Seperti itu Kita bisa tau Top high school playersnya Siapanya di Indonesia Mengudahkan orang Untuk mengenal pemain Di high school Oke Itu untuk high school Gue berharap Ada liganya Seperti di Amerika Walaupun emang gue Satu lagi ngomong Gak semua High school di Indonesia Atau middle school Di Indonesia Punya gym Sebenernya kan Sebenernya lebih keren Kalo semua sekolah Ada gymnya Tapi mungkin kalo gak punya gym Bisa menyewa di gym Mana gitu Yang penting Bisa menjalankan Pertandingannya sih Menurut gue Sekarang kita pindah ke Liga mahasiswa Atau Liga kampus The main competition Dada Liga mahasiswa Liga mahasiswa Tapi basketnya Berjalan paling Kau gak halam Cuma satu setengah bulan Gue juga gak bisa mengikuti Karena gue waktu itu Lagi kebetulan Gak di Indonesia Jadi saya mau Gue gak bisa nonton Tapi juga lo Kau nanya gue Liga mahasiswa Pemainnya gue tau Paling cuma dari UPH Ubaya aja Gue gak terlalu tau Kayak pemainnya siapa And then Mungkin perbanas Gue tau beberapa doang And ITHB Karena gue tau Firdan dan Yuda That's it Gue gak tau lagi Siapa pemain yang jauh-jauh Gue baru hari ini tau Ada pemain namanya Aulia Onghala dari UNPAD Itu katanya juga Lumayan jago Itu gue baru tau hari ini Atau mungkin Kalau di UI gue tau Ada Bagir Ada Harits lah Oke Tapi Gak terlalu banyak juga Kita gak tau siapa Pemain paling top Di Liga mahasiswa Kita gak tau Dan kompetisinya terlalu pendek Sedangkan di Amerika Juga kompetisi NCAA Mungkin dari November Sampai Februari juga Lalu ada NCAA Turnamen March Madness Kita kayaknya gak harus Mencontoh juga Karena Sebenernya Penting juga Liga mahasiswa ini Karena Kalau di Amerika tuh Alumni-nya tuh Bener-bener mendukung banget Alumni-nya tuh Gila-gilaan Sampai kadang-kadang nyumbang Untuk bikin stadion baru Untuk renovasi stadion Jadi Apa ya Kayak gengsinya tuh Cukup tinggi sebenernya Jadi gue harapkan sih Liga mahasiswa Bisa lebih panjang lagi Jangan satu setengah bulan aja Dan mungkin Lebih banyak pertandingannya juga Dan lebih banyak Memperkenalkan pemain-pemainnya Dan nih Jujur cuma harapan gue aja sih Gue gak tau juga bisa terjadi Atau enggak Karena gue tau Yang kerja di Liga mahasiswa Juga pasti udah berusaha keras Apalagi kalau Budgetnya kurang gede Gue gak ngerti juga But Gue ingin banget sebenernya Liga mahasiswa tuh lebih bergensi Kalau jujur Haram kok Gue bilang ya Gue nonton liga Apa Pertandingan SMA tuh Lebih rame Daripada nonton Kayak Liga mahasiswa gitu Jadi Sayang banget Padahal harusnya SMA rame Tapi harusnya Liga mahasiswa tuh Lebih rame lagi Karena lebih prestis Gue bilang Kalau Apa ya Kayak Lo merepresentasikan Kampus lo gitu So Itu untuk Liga mahasiswa Sekarang kita pindah ke Liga paling tertinggi di Indonesia Yaitu IBL Oke IBL Positifnya Menurut gue Yang paling sangat Gue tangkep adalah Setiap tim itu Ownernya bersedia Untuk membayar Kuliahnya Para pemain Itu gue bilang Sangat positif Karena kita tau Karirnya pemain basket Itu gak terlalu panjang Apalagi Kalau skillsnya Gak terlalu Bagus-bagus banget Jadi Sangat penting Untuk mendapatkan Sarjananya mereka Agar mereka bisa kerja Kantoran Mungkin setelah Karir basket Selesai So Itu gue pengen kasih props Ke semua Owner IBL Tentang itu Dan juga Liganya Menurut gue Udah lumayan maju Sekarangnya Karena Banyak tim yang mungkin dulu Susah menang Lawan top Tim Sekarang bisa mengejutkan Kompetisinya semakin ketat Semua tim bisa kalah Season ini Itu juga Sebuah kemajuan Dari mungkin pelatih-pelatih Di tim Yang melatih timnya Dengan tepat Dengan baik juga Jadi Skills para pemainnya Maju So Shout out Untuk all the head coaches But Pasti ada negatifnya juga Gak mungkin gak Kemana ada gosip Satu tim Katanya gajinya nunggak So That's A bad thing Karena kita tau Musim lalu itu Dimana Sorry apa musim ini ya Ya musim lalu Actually musim lalu IBL kan Mengharuskan Setiap tim menjadi PT Jadi Katanya biar lebih profesional Dan untuk menghindari Hal seperti ini gitu Tapi ternyata Udah jadi PT Masih ada Masalah Dengan gaji nunggak Gue harapkan Masalahnya sih tetap Cepat terselesaikan Dan juga Tiap liga harus Involve lah Dengan masalah ini Karena ini Berkaitan dengan Haknya para pemain Kalau pemainnya Mau gok gimana Kan gak jalan juga gitu Kompetisinya gitu So Ini hal yang harus Direvisi juga oleh IBL Karena Alasannya harus tetep Kuat dong Kenapa jadi PT Karena kan kita tau Kita kehilangan Satu tim Yang mungkin juga Fanbase nya cukup kuat Yaitu CLS Karena Dia gak bisa merubah Dari yayasan ke PT So Hopefully itu dibenahin Dan yang terakhir gue ingin bahas adalah Masalah safety Untuk para pemain Ini yang paling penting menurut gue Karena kita tau Pemain inilah yang membuat Liga ini juga berjalan Jadi gue harapkan Misalkan ada lapangan yang licin lagi Mungkin Lebih baik Kalau IBL Atau Liga ini Membawa lapangan dari Jakarta Karena kita tau Ada beberapa lapangan yang di Jakarta Mungkin bisa mereka pake Mereka bisa bawa Dan pindahin ke kota lain Untuk sementara aja Untuk seperti dulu NBL Kayaknya melakukan itu juga Itu demi keselamatan Para pemain aja sih Jadi Kalau ada lapangan yang licin Bisa di Overcome dengan itu Tapi itu ide gue aja sih Hopefully Gak ada lapangan licin lagi Sampai akhir musim ini Jadi Itu aja sih Masukan gue Kita harus tetep Apa ya Kayak Mencoba terus lah Bikin basketnya Lebih baik lagi sih So Curhatan gue itu aja sih Sebenernya sih Gak terlalu Pengen panjang-panjang juga Mungkin nanti Kalau ada suatu saat gue lagi mau curhat lagi Kita curhat lagi Gue curhat lagi Tapi Itu aja sih Hopefully sih Banyak perkembangan lah Basket nanti tahun depannya Dan Gue mencoba terus Untuk bantu Expose para pemain Yang mungkin orang belum ada kenal Pelan-pelan Satu-satu Gue akan interview nantinya So guys Tetap dukung Basket Indonesia Dan support So guys Itu aja sih Jangan lupa untuk like Dan juga komen apapun Yang kalian mau di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace